Intro Beda lagi, ada kabar baru lagi, berubah-berubah lagi Betul, betul, betul Nah cuman kalau yang di NTB nih kayaknya gak berubah sih kayaknya nih Ah penasaran juga Coba kita cek ya Selamat pagi, Kelalu Helmy Selamat pagi Mas, Mbuk, Mbak, Siara Halo, hai Oh ini seru banget Di belakangnya udah rame banget Ini yang bekas 17-an kemarin ya? Oh enggak dong Oh bukan salah Pak, yang baru ya Soalnya bisa jadi merah putih Oke, kita mau update sedikit nih Sampai saat ini, berarti sudah adakah calon-calon yang hadir atau apa? Baik, Mas Andruk Seperti yang Mas Andruk bisa lihat di belakang saya Semarang, Negap Jumplita Tahapan pendaftaran Pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2024 Memang sudah terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Di belakang saya, petugas pegawai KPU NTB tampak sedang melaksanakan geladi Persiapan penyambutan pasangan calon yang akan mendaftar Nah, sebagai informasi sampai dengan hari kedua hari ini Mas Andruk Memang di hari pertama kemarin belum ada pasangan calon yang mendaftar di KPU NTB Nah, hari ini di hari kedua terjadwal akan ada dua pasangan calon yang akan mendaftar Setidaknya sekitar satu jam lagi mungkin pasangan calon baru akan tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum NTB Ini bareng-bareng dua-duanya bakal datang bersamaan Oh tidak Pasangan pertama yang akan mendaftar nanti adalah pasangan petahanan calon NTB Zulkif Limansyah Politisi PKS yang akan bergandengan dengan mantan Bupati Lombok Tengah Pasweli Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah Nah, kemudian satu jam setengah pasca paslon pertama mendaftar Terjadwal juga paslon kedua yakni pasangan Siti Romi Jalilah Siti Romi Jalilah ini merupakan kakak kandung dari mantan Gubernur MTB Dua periode Tuan Guru Bajang Zainul Majedi Di 2024 ini Siti Romi akan berpasangan dengan Bupati Sumbawa Barat Dua periode Pak Pusyafirin Dia akan tiba nanti di kantor KPU NTB Sekitar pukul 14.30 atau 15.00 waktu Indonesia Tengah Pas Oke, tenang aja gak bakal bentrok Walaupun kayaknya jamnya mepet ya Jamnya mepet moga-moga aja gak bentrok Gak diatur satu keluar satu masuk Iya bener-bener Tapi ada iring-iringannya juga gak nih? Kak Oke lalu Ada iring-iringan gak dari pasangan yang mau daftar ini Infonya bahwa rombongan atau iring-iringan kebudayaan Atau penampilan apa yang mau ikut diboyong ke KPU Betul Memang kedua paslon ini nanti Akan mengambil titik kumpul di Islamic Center Hubul Watton, Nusa Tenggara Barat Yang jaraknya mungkin 500 meter Dari kantor Komisi Pemilihan Umum Nah untuk pasangan Zulkif Limansyah dan Suhaili Itu informasi yang kami terima akan ada sekitar 12 ribu Masa pendukung Baik dari partai politik, simpatisan maupun relawan Yang akan mengantarkan pasangan petahana ini ke kantor KPUN-TB Nah terkonfirmasi juga bahwa nanti akan ada parade budaya Sasambo Yang juga akan mengiringi pasangan ini menuju kantor KPUN-TB Nah di sisi yang lain pasangan Siti Rohmi Jalilah Dan Musyafirin juga akan melakukan yang sama Itu terkonfirmasi akan ada 10 ribu Masa simpatisan pendukung Rohmi Firin Yang juga akan mengantar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Saat ini tadi saya sudah ke lokasi Memang di lokasi titik kumpul Memang sudah banyak sekali Masa yang siap mengantarkan kedua paslon ini Khususnya paslon pertama Pasul Ketulimansyah dan Suhaili Yang memang sedang bersiap-siap Kita lihat untuk mengantarkan pasangan Suhaili ke kantor KPUN-TB Busat 12 ribu mas 10 ribu 22 ribu itu total berarti ke KPU hari ini Rame banget Rame banget Kayak followers ya Maksudnya banyak banget Kita gak pernah kebayang aja gitu Kalau misalnya tiba-tiba ada di jalanan sebanyak itu gitu kan Kita doain bener-bener ini ya Lancar-lancar Dan tertip ya Tertip betul Itu juga penting Oke berarti kita tunggu kabar selanjutnya ya Kalau misalnya nanti sudah hadir Mohon dikabari nih Masa lalu Hey